Intro Beginilah proses pembelajaran di kelas 5 SDN 2 Campur Daratulung Agung. Para siswa duduk dengan diberi jarak. Siswa tetap diharuskan mengenakan masker dan tidak boleh mengobrol dengan teman lainnya. Di mana satu bangku hanya boleh ditempati satu siswa saja. Tidak boleh saling meminjam alat tulis ke teman lainnya ya. Jadi setiap siswa harus membawa alat tulisnya masing-masing. Siswa pun terlihat sangat antusias mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran tetap muka terbatas SDN 2 Campur Darat ini dilakukan dua-duanya baik itu daring maupun tetap muka terbatas. Nah untuk tetap muka terbatas itu dilakukan oleh kelompok A kemudian kelompok B nya daringnya. Begitu-gitu ke sebaliknya ketika ketika kelompok B tetap muka terbatas maka kelompok A nya menjadi daring. Meskipun pada kegiatan pembelajaran tetap muka terbatas dilakukan, tapi tak mengkurangi semangat para siswa untuk menjawab pertanyaan langsung dari ibu guru untuk menuliskan di papan tulis. Ayo siapa nih yang kangen suasana sekolah seperti ini? Nah selama proses pembelajaran, bapak dan ibu guru juga menyiapkan alat tulisnya lebih dari satu teman-teman, mulai dari spidol papan tulis hingga bulpoin. Hal ini untuk mencegah penularan COVID-19 di sekolah agar tidak memakainya secara pergantian. Dengan PT. MT ini mudah-mudahan menjadi awal baik untuk pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah dasar bahwa dengan PT. MT nanti ketika sudah berhasil PT. MT tidak menimbulkan adanya COVID-19 lagi, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi awal yang baik menuju ke pembelajaran yang sudah normal lagi. Dan harapannya, harapan kami untuk SDN 2 Jampur Darat, karena anak-anak di sini semuanya adalah, karena semua anak-anak semuanya adalah pintar, anak semuanya kreatif, mudah-mudahan anak-anak nanti bisa mengekspresikan semua potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Karena saat ini mengenai ekstranya, semuanya kan agak dibatasi. Jadi misalkan ada seni-seni yang lainnya, baik itu seni hadras, seni tari, terus drumben dan sebagainya, ketika sudah normal mudah-mudahan bisa anak-anak semuanya mengekspresikan potensi yang dimiliki oleh anak-anak untuk meningkatkan prestasinya anak di luar akademi. Kalau yang teman-teman saksikan saat ini adalah proses pembelajaran untuk kelas 3. Para siswa di kelas 3 ini terlihat antusias ya, mengerjakan soal-soal di buku tema, dengan dibimbing satu guru kelasnya. Sampai minggu ketiga kegiatan PTMT di wilayah Campur Darat ini, tidak ada kejadian apapun. Dan semoga ke depan PTMT segera kembali normal. Dari pihak Corwil, selalu dan selalu yang pertama adalah mengadakan monitoring. Monitoring kepada lembaga-lembaga jumlah 32 sekolah. Itu selalu kami monitoring secara bertahap. Terus yang kedua, gerak cepat untuk laporan, pelaporan. Seandainya ada kasus-kasus tertentu, utamanya yang berkenaan dengan COVID-19 ini, dari pihak sekolah melalui Satgas COVID-nya, selalu mengadakan pelaporan kepada dinas. Dengan tujuan apa? Dengan adanya pelaporan-pelaporan semacam itu, akhirnya nanti akan segera ada tindakan tercepat dari Satgas COVID-nya yang lebih tinggi diatasnya. Dari pihak kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Sehingga tindakan-tindakan preventif segera kita laksanakan. Selama proses pembelajaran berlangsung, tak lupa, ibu guru yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19 memasuki satu persatu ruangan kelas untuk mengingatkan siswa akan pentingnya protokol kesehatan seperti yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Waktu pembelajaran pun dibatasi, maksimal 2 jam saja untuk 2 mata pelajaran. Karena siswa yang masuk dalam kelas pun hanya 50% dari total siswa satu kelas, sehingga masuknya secara bergantian. Meskipun dibatasi, para siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran, karena sudah merindukan suasana sekolah bersama teman-temannya. Terima kasih telah menonton! 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 Masu! Masu!